Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jogja ekstrim melanda kota Bogor, sejumlah pohon tumbang hingga timpa rumah dan kedaraan. Puluhan warga Garut jadi korban penipuan perjalanan umroh, pelaku memakai uang untuk poya-poya ke luar negeri. Demi mendulang kantong suara, Capres hingga Cawapres sibuk bersafari politik di Jawa Barat. Para pejabat di lingkungan Pemkot Banjar mendeklarasikan sikap netral dalam pemilu. Deklarasi itu ditandai dengan pembubuhan tanda tangan di kain putih. Bertempat di kantor Balai Kota Banjar, seluruh pejabat baik ASN hingga non-ASN membubuhkan tanda tangan mereka. Mulai dari ASN di lingkungan Pemkot Banjar hingga non-ASN seperti TNI, Polri, Jaksa, dan Hakim. Aksi deklarasi ini sebagai bentuk komitmen mereka untuk bersikap netral dan tidak mendukung salah satu partai politik atau Capres-Cawapres dalam pemilu 2024 mendatang. Dan mudah-mudahan ASN-nya disini sudah pinter-pinter, sudah sadar hukum lah begitu ya, mengerti bagaimana kita harus menjaga kenetralan. Kita nanti berkolaborasi, bekerjasama juga dengan TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, bahwa semua memang itu adalah pekerjaan negeri. Calon Presiden nomor urut 1 dan 3, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berkampanye ke Cirebon. Sementara calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto berkunjung ke tempat pengungsian korban erupsi Marapi di Sumatera Barat. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengawali kampanyenya di Kuningan dengan mengunjungi rumah adat yang merupakan petilasan salah seorang pejuang dari Kuningan, Eyang Hasan Maulani. Kedatangan Anies diterima keturunan Eyang Hasan Maulani, para ulama sepuh dan toko masyarakat. Anies memohon doa dalam menghadapi Pilpres 2024. Mohon doanya, agar bisa menjalankan ini dengan amanah. Hanya agar bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Anies melanjutkan safari politiknya ke Gor Ewangga Kuningan yang dihadiri 3.000 pendukungnya. Sebelumnya, Anies bersafari politik di Cirebon. Saat pertama kali menginjakan kaki, Anies mampir ke warung Nasi Lengko Pagongan. Kedatangan Anies disambut warga yang ingin berfoto bersama. Lalu, Anies ke pondok pesantren Benda Kerep yang berada di Kelurahan Arga Sunya. Ia bertemu dan berdialog dengan puluhan kiai, ustaz, dan pengurus pondok. Anies lanjut mengunjungi keraton Kasepuhan. Di sini, Anies diberi kesempatan memegang pusaka milik Sunan Gunung Jati sebagai simbol kepemimpinan. Tepat di alun-alun Sangkala Buwana, Anies menyapa para relawan yang sudah berkumpul. Menutup kunjungannya di Cirebon, Anies ke wihara Welas Asi di Kelurahan Panjunan, Lemawungku. Anies berdialog bersama jemaat viara dan melihat-lihat viara tertua di kota itu. Di seberang pulau, tepatnya di lokasi penanganan erupsi Gunung Marapi, kawasan Batu Palano, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Calon Presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto datang berkunjung. Kedatangan Prabowo disambut warga dengan teriakan Presiden hingga Pak Gemoy. Dalam kesempatan ini, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan memberikan lencana ke salah satu pemuda Batu Palano. Pemuda itu dinilai sebagai pahlawan karena membantu dalam evakuasi korban erupsi Marapi. Prabowo selanjutnya meninjau tenda pengungsian dan berkomunikasi dengan warga. Ia pun menyampaikan bela sungkawa dan memberi santunan kepada waris korban erupsi. Saya datang ke sini pertama untuk menampilkan bela sungkawa kepada keluarga korban. Dan kedua, saya ingin ucapkan terima kasih atas nama pemerintah pada semua petugas, semua pihak yang telah bekerja keras. Saat meninggalkan lokasi pengungsian, Prabowo menyempatkan pamit dan bersalaman dengan warga. Kembali ke Cirebon, kali ini calon Presiden nomor urut tiga Ganja Pranowo yang bersafari politik. Ia mengisi kuliah kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dalam dialog dengan civitas akademika dan mahasiswa, Ganja bercerita soal ketimpangan sosial yang masih terjadi di wilayah timur Indonesia. Usai ia berkampanye di sana. Ganja juga memaparkan sejumlah program kampanye. Mulai dari soal langkah buat mengingkatan ekonomi, perbaikan gaji guru honorer, dan pemberantasan korupsi. Kemudian orang seolah marah pada situasi yang koruptif, maka mesti kita lakukan tindakan yang ekstra. Kuatan KPK, bikin KPK makin independen, kita bawa jabat yang koruptor ke Dusaha Kembar, agar kemudian dia bisa memaham, mengerti untuk tidak melakukan. Saya kira itu yang bisa kita dorong agar orang bisa obat untuk kita melakukan itu. Dan kita lihat sekarang itu, dan pas di situasi peningkatan dulu, karena kita bisa. Tak hanya Ganjar yang berbisara, para mahasiswa juga diberi kesempatan untuk bertanya kepada Ganjar terkait visi misi dan program kerja pandangan Ganjar, Mafut. Tim Liputan melaporkan. Tak hanya Capresnya, Cawapresnya juga sibuk belusukan. Gibran Raka Bumingraeka dan Mafut MD berkampanye di Karawang dan Bandung. Sementara Mohamin Iskandar berkampanye di Langkat Sumatera Utara. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Mohamin Iskandar, Persilatur Rami Ketuan Guru Babu Salam Besilam, di Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dalam pertemuan selama satu jam, Cak Imin dan Syedzik Malfuad berbagi cerita soal pengalaman masa lalu dan berdiskusi soal bangsa. Cak Imin lalu bertolak ke Binjai dan Medan untuk melanjutkan kampanye. Di Karawang, calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Raka Bumingraka, berkampanye serta berdiskusi dengan kaum muda yang tergabung dalam gebrakan pantuara dukung Gibran di gol olahraga Panathayuda. Gibran lalu melanjutkan safari politiknya ke Pondok Pesantren Al-Baghdadi di Rengasdengkrol. Gibran mengikuti pengajian rutin di Pondok Pesantren dan meminta doa kepada para jemaah. Di kota Bandung, calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menggelar orasi kebangsaan yang bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia. Dalam orasi tersebut, Mahfud akan memperkuat lembaga anti rasuah KPK. Sikap itu diambil mengingat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun dari peringkat 96 menjadi peringkat 110 dari 180 negara. Mahfud MD juga menyinggung soal pelemahan KPK melalui revisi UUD KPK pada tahun 2019. Tim Liputan melaporkan. Siapapun bisa jadi anggota Dewan, tak terkecuali Ujang Karmawan, warga Cibogo Cianjur. Disabilitas tak membuatnya minder untuk bersaing dalam pemilu 2024. Dengan tekad dan usahanya, ia siap memperjuangkan nasib kaum disabilitas dan buruk. Menjadi anggota legislatif adalah hak warga negara tak terkecuali Ujang Karmawan. Warga Kampung Cibogo, Desa Hergarmana, Kecamatan Ciranjang Cianjur ini memberanikan diri maju sebagai calon legislatif dari Partai Buru dalam pemilihan serentak 2024 mendatang. Meski sebagai penyandang disabilitas, ia tak minder karena baginya disabilitas itu memiliki kesempatan yang sama untuk berkiprah sebagai anggota Dewan. Apalagi, ia yang sudah memiliki warga yang akan mendukung dirinya dalam Festa Demokrasi nanti. Saya untuk saat ini, saya tidak minder gitu. Karena kenapa? Karena kan saya kan supaya orang-orang yang ada di luar untuk tidak menilai dengan sebelah mata karena disabilitas itu adalah suatu kebanggaan bagi saya tidak saya 100 persen tidak akan penampil dan optimis yang dirasakan untuk saat ini. Alhamdulillah, ada tim-tim-tim untuk dari itu, kebetulan dari saya, khususnya dari Karang Tengah, saya sudah mencapai sekitar 80 persen masyarakat sudah bisa mendorong saya supaya untuk bisa menjadi anggota Dewan. Soal biaya kampanye, Ujang kumpulkan dari hasil usahanya sebagai penjahit bordir. Modal itu ia kumpulkan untuk mempromosikan diri dan berkampanye dari desa ke desa. Dengan alat peraga berupa selembar foto serta keterangan nomor urut daftar caleg, ia mengetuk satu persatu rumah warga sembari menyampaikan visi-misi untuk mensejahterakan warga, terutama para penyenang disabilitas dan buruk. Saya mendorong saya ini karena saya kan pengen mensejahterakan kaum buruh, khususnya di Cianjur, karena saya intinya slogan saya beri bukti bukan janji, karena saya akan bila mana saya sudah menjadi anggota Dewan Kebupaten Cianjur, saya akan siap melayani dan mengayomi, khususnya di Kebupaten Cianjur. Kebetulan saya sedang membuka usaha di bidang bordil, itu kan dari modal nol, Alhamdulillah, itu kan dari punya keuntungan sedikit juga, saya selalu disisihkan. Ujang masuk dalam daerah pembelian satu, mencakup wilayah Cilaku, Tarang Tengah, Cibeber, dan Cianjur Kota. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita atas nama rekan yang bertugas, saya Firin Mariana, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktifitas, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!